Saya sering menyampaikan kaedah penting yang Antum harus pahami, yang Antum harus pegang kuat-kuat. Ketika Antum mendapatkan sebuah amalan, ketika Antum melihat sebuah pemikiran. Tinggal kita pastikan amalan yang Anda lakukan ini ibadah atau bukan ibadah? Ibadah atau bukan ibadah? Kalau dia katakan oh ini bukan ibadah ini cuma sekedar kebiasaan saja. Nah kalau seandainya ini bukan ibadah, bagaimana Anda melazimkan orang mengikuti kebiasaan Anda yang itu tidak ada pelazimannya dari agama? Satu. Yang kedua kenapa Anda repot-repot membuat sesuatu yang bukan ibadah sementara banyak ibadah yang belum mampu kita lakukan? Kalau dia katakan ini bukan ibadah. Iya. Nah kalau dia katakan enggak ini ibadah. Kalau seandainya ini adalah ibadah berarti yang namanya ibadah sesuatu yang telah ditetapkan oleh siapa? Rasulullah s.a.w. Maka ada dua kemungkinan. Kalau seandainya kamu katakan ini ibadah ada dua kemungkinan. Pertama Rasulullah mengetahuinya, yang kedua Rasulullah tidak mengetahuinya. Iya. Nah kita bahas pada poin yang kedua. Kalau seandainya kamu katakan ini ibadah. Ada ibadah yang tidak diketahui oleh Nabi s.a.w. Mungkin atau tidak, mungkin atau tidak, ada sebuah amalan yang katanya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tidak diketahui oleh Nabi s.a.w. Diketahui oleh kamu. Masuk akal enggak kira-kira? Kita belum bicara delil, bicara masuk akal atau tidak? Hah? Gimana mungkin? Nabi enggak tahu cara jalan masuk surga kamu tahu. Nabi turun dan diberikan wahyu kepadanya, enggak ngerti kamu ngerti. Iya. Nah kemungkinan yang pertama, Rasulullah mengetahuinya. Inilah sebuah konsep ibadah, Rasulullah mengetahuinya. Nah kalau seandainya Rasulullah mengetahuinya berarti ada dua kemungkinan. Beliau ajarkan kepada kita atau kedua beliau tidak ajarkan kepada kita. Nah kalau seandainya ini adalah sesuatu yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, pasti akan teriwayatkan hadithnya bagi kita. Pasti akan ada di Soeh Bukhari, akan ada di Soeh Muslim, akan ada di Sunan Abu Daud, akan ada di Sunan Tirmidhi. Akan ada di Sunan Ibu Nurmaja, akan ada di Musnad Imam Ahmad, pasti ada. Hukum menyemleh, hukum iktikaf, pasti ada. Pasti apa? Pasti ada. Ya hukum beristinja. Ya hukum beristijmar. Ada pembahasannya. Tetapi ketika perbuatan tersebut adalah sebuah ibadah yang dibuat-buat oleh manusia, kita gak pernah dapatkan adabul khuruj. Adab khuruj. Adab khuruj tiga hari, apa saja adab-adabnya. Adab khuruj empat puluh hari, apa saja adab-adabnya. Adab khuruj empat bulan, apa saja adab-adabnya. Apa kewajibannya, apa perkara yang diperintahkan, apa yang disenangi. Dapat di dalam Musnad Imam Ahmad. Sampai mati kita cari gak dapat. Iya. Begitu juga tidak akan pernah dapat kita disuai bukhari. Gak pernah dapat disuai muslim. Karena apa? Ya karena kalau seandainya suatu ibadah itu ada tuntunan dari Nabi, pasti ada penjelasannya. Iya. Berarti yang kedua, Rasulullah tidak mengajarkannya. Rasulullah diam. Lah kalau seandainya Rasulullah diam dari amalan tersebut, kenapa kamu harus berbicara? Kenapa? Kalau seandainya Rasulullah s.a.w. mengetahui perkara tersebut tetapi tidak mengajak umat kepada perkara tersebut. Kenapa kamu ajak umat kepada perkara tersebut? Bisa difahami ya? Nah ini antum ikat, ini kaedah. Kaedah yang dijelaskan oleh para ulama dengan mereka memahami Al-Quran sekian banyak. Mereka memahami hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Kemudian mereka menyimpulkan dengan sebuah konsep yang sangat sederhana yang dengannya kita memahami agama kita.